Pemirsa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi menggelar karya ekspresi Suara Dipalik Jeruji yang dipersembahkan oleh Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas 2B Jambi dan Lapuan JAK. Gelar karya yang dipersembahkan ini merupakan kreativitas dan juga pertunjukan karya seni dari warga binaan permasyarakatan. Gelar karya ekspresi Suara Dipalik Jeruji merupakan rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Dharma Karya Dika ke-77. Gelar karya Lapuan JAK untuk Indonesia dengan tema ekspresi Suara Dipalik Jeruji merupakan kreativitas dan pertunjukan karya yang dipersembahkan oleh Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas 2B Jambi bertempat di Swiss Bell Hotel Jambi Rabu 27 Juli 2022. Kegiatan tersebut dihadiri dan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris serta dihadiri Porkopimda, Wali Kota Bupati Provinsi Jambi hadir secara langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi Tolib dan Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Turman SM Hutavea serta tamu undangan lainnya. Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan penyerahan sertifikat perseroan persoorangan kepada Perwakilan Warga Binaan Pemasyarakatan Lapuan JAK. Hal ini bertujuan agar para warga binaan, permasyarakatan dapat terus berkreativitas dan mempunyai modal keterampilan ketika kembali ke tengah masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi Tolib menyampaikan, pelaksanaan kegiatan ini merupakan sebuah gelar karya yang memiliki nilai lebih yakni mempromosikan berbagai hasil karya warga binaan pemasyarakatan kepada masyarakat luas. Selain itu, hal ini bermanfaat dalam memberikan motivasi dan kepercayaan diri terhadap warga binaan pemasyarakatan. Tentang ekspresi suara di balik jenis ini kan sebuah, sebenarnya itu menunjukkan bahwa kami ingin menunjukkan bahwa mereka narapidana yang ada di dalam lapas itu. Meskipun dia dilatasi dengan cukup gitu, mereka juga sudah bisa berkaya. Dan hasil karyanya itu juga memang hasil karya yang betul-betul bermanfaat. Seperti mempate, kemudian bikin kue, sabon, kemudian sabron, penganian, dan segala lain. Ini bukan sesuatu yang sebetulnya untuk memberikan, apa ya, memberikan bekal ya, bekal keterampilan kepada mereka. Supaya nanti kalau keluar itu mereka memang sudah siap untuk mandiri. Makanya ini dalam program pembinaan kemandirian. Jadi kenapa kejuan kami seperti ini? Kami ingin menunjukkan, menunjukkan kepada semua pihak, baik itu pemerintah maupun masyarakat di luar, bahwa meskipun mereka orang yang bermasalah dalam hidup, tapi mereka juga punya keinginan untuk berubah. Jadi di sini kami mengharapkan dari berbagai pihak untuk memahami itu dan juga dapat mendukung apapun upaya dari kami. Jadi meskipun dibalik tempat di uji, mereka tetap bisa berkarya, mereka tetap bisa mampu menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan bisa membawa nama baik lapas perempuan jadi masyarakat. Iqbal Cek TV melaporkan.